Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Glora Bung Karno pada Rabu 11 Oktober kemarin. Erick meminta kepada pemain untuk tidak menganggap remeh Brunei Darussalam. Meski demikian, Erick meminta Squad Garuda untuk meraih kemenangan agar bisa masuk ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kita serius mempersiapkan tim ini untuk Piala Asia dan juga kualifikasi local. Dan kita akan benar-benar fokus. Tinggal kita punya komitmen yang sama-sama. Jadi besok laman Brunei sama posin nama saya sepakat. Jangan anggap remeh. Kalian lengah, nanti kalian nggak dapat jendelanya untuk November, Maret, Jun tahun depan. Jadi kita benar-benar harus melakukan yang terbaik. Saya percaya sama kalian. Ayo, ispilah.